Keluarga Pituk Suparman kembali membagikan bantuan beras seberat 5 kg kepada warga miskin yang terdampak COVID-19. Bantuan yang disalurkan ke warga miskin ini sebelumnya telah diserahkan kepada warga miskin di sejumlah desa. Bantuan yang disalurkan ke warga miskin ini sebelumnya telah diserahkan kepada warga miskin di sejumlah desa, dan kali ini dibagikan ke warga di desa Karang, Kejamatan Juana. Menurut Kepala Desa Karang, Sisman, pemerintah desa sudah mengusulkan daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah ke dinas terkait. Hanya saja data tersebut tidak bisa diterima. Lantaran program bantuan sosial tahun ini tetap akan berjalan dengan menggunakan data yang telah ada. Sehingga dengan diterimanya bantuan ini, Sisman berharap bisa menjadi penyemangat warga miskin yang terdampak COVID-19. Apalagi saat ini banyak masyarakat terkena PHK maupun kehilangan pekerjaan. Ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dari Pulau Pak Soponyono dan Rombongan, yaitu dari Mas Buku Suparman, Pak Rombongan, atas semua bantuan-nya dan amal ibadahnya ke warga kami, yaitu di Desa Karang. Dan ini saya sangat bersyukur dan sangat bermanfaat bagi warga kami, apalagi di saat ada wabah atau pandemi corona, yaitu COVID-19. Dan semoga amal ibadahnya diterima dari Allah SWT. Sementara itu perwakilan penyalur bantuan Soponyono mengatakan, penyaluran ini sengaja dilakukan untuk menggugah pengusaha lainnya agar saling berbagi terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19. Kali ini yang ketiga kalinya kami berputar-putar untuk mengantarkan kepedulian kami kepada masyarakat, kepada masyarakat yang tersterang dari kami ini sedikit ada istilahnya, ada sesuatu yang bisa kami bagikan kepada masyarakat. Tidak, mohon permohonan kami itu tidak dinilai jumlahnya, banyaknya, tapi kepedulian kami. Penyaluran bantuan oleh Biduk Suparman ini tidak lain untuk menyebarkan upaya kegotong royongan antar sesama, sekaligus penyalur rasa peduli kepada mereka yang membutuhkan, apalagi di tengah dampak wabah COVID-19. Tim Liputan, Cahaya TV